Hai adik-adik bersama dengan Kak Fanny Kalian sudah makan belum? Kalian sudah mandi belum? Pasti kalian sudah cantik-cantik dan manis-manis Ayo kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Sebentar kami mau mempelajari ayat hafalan yang baru Tolong kami Tuhan untuk mengerti dan menghafal Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus Amin Adik-adik, bulan yang lalu kalian sudah berhasil membaca gambar ajaib Hari ini kakak punya gambar ajaib yang lain loh Tapi hari ini selain membaca gambar ajaib Kalian juga akan memperagakannya Kalian pasti bisa Yuk kita mulai Gambar pertama Ada yang tahu? Kira-kira kalau tangannya tertutup seperti ini Maksudnya apa ya? Sedang apa orang ini? Gambar ini adalah tangan orang yang sedang bersyukur kepada Tuhan Orang ini sedang berterima kasih Bersyukur berarti kita berterima kasih Karena ada orang lain yang sudah menolong atau memberikan sesuatu kepada kita Sama seperti kita semua Kita semua setiap hari menerima sesuatu dari Tuhan Nafas, kesehatan, mama papa, teman, sukacita Jadi haruskah kita berterima kasih kepada Tuhan? Tentu Alah mau kita bersyukur kepada dia Nah, setiap kali kakak menutup tangan kakak seperti ini Kamu langsung bilang Bersyukur Tapi ditambahlah Jadi Bersyukurlah Coba semua peragakan tanganmu seperti ini Pinter Gambar kedua Nah, bagaimana dengan gambar ini? Masih ingat? Kalau ada gambar Anak panah seperti ini Artinya Apa adik-adik? Pinter Artinya Kepada Apa? Kepada Ulangi Kepada Jadi Kalau digabung dengan kata pertama tadi Jadi Bersyukurlah Kepada Bersyukurlah Kepada Bersyukurlah Kepada Gambar tiga Sekarang Bagaimana dengan gambar ini? Siapa masih ingat? Gambar ini Gambar ini sudah kita pakai di seri gambar ajaib yang pertama Ya, betul Gambar ini artinya Tuhan Siapa yang menciptakan bintang? Siapa yang menciptakan bumi dan isinya? Nah Nah Jadi Setiap kali Kamu melihat gambar ini Kamu bilang Tuhan Betul Tepuk tangan Buat kamu semua Coba yuk Kita sama-sama ulangi dari awal Bersyukurlah Kepada Tuhan Kita ulangi lagi ya Bersyukurlah Ulangi Sebab Sekali lagi Sebab Jadi Kalau diulang dari depan Maka menjadi Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Gambar Gambar 5 Coba lihat Baik-baik yuk Kita peragakan Bersama-sama ya Kalau kamu perhatikan Telunjuk pada gambar ini Menunjuk ke arah mana? Ya Betul Telunjuk pada gambar ini Mengarah ke atas Gambar ini Berarti Iya Siapa iya? Iya Adalah Tuhan Coba kita sama-sama Memperagakan ya Sambil berkata Iya 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 Gambar 6 Gambar 6 Sudah siap Untuk gambar yang berikut? Kalau gambar yang tadi Jari telunjuk Mengarah ke atas Sekarang Siapa yang tahu Ini jari apa? Ya Betul Betul Ini jempol Coba semua Tunjukkan jempolmu ke kakak Bagus Nah Kira-kira Kalau kamu diberi jempol seperti ini Artinya apa ya? Gambar ini Berarti Baik Coba semua bilang Baik Siapa yang baik? Tuhan yang baik Tuhan baik Kepada kamu Dan kepada kakak Oke Sekarang Coba kita ulangi Dari awal ya Bersyukurlah Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab Ia baik Kita ulangi ya Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab Ia baik Yuk Sama-sama Bersyukurlah Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia baik Gambar 7 Oke Sekarang semua siap-siap ya Kita akan masuk Ke bagian yang kedua Dari ayat ini Agak panjang ya Tidak apa-apa Yesus menolong Kamu Untuk bisa menghafal Ayat ini Sama-sama ya Ini Gambar Panah Arahnya Bulak-balik Artinya Sebab Apa ada yang tahu? Betul Sebab Kita ulangi ya Sebab Lagi Sebab Gambar 8 Nah coba lihat gambar ini Kedua tangan kita membentuk gambar apa? Ya betul Kedua tangan ini membentuk hati Coba sekarang Kamu bentuk hati menggunakan kedua tanganmu Pinter Setiap kali kamu membentuk hati yang kedua tanganmu kamu ingat kata kasih Sekarang coba kamu buat bentuk hati dengan kakak atau adik sambil berkata kasih 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 Gambar 9 Gambar 9 Gambar 9 Gambar ini Gambar yang sering kamu lakukan ketika kamu jalan-jalan di mal sama mamamu Kamu Kamu menggandeng tangan mamamu Nah ketika kalian bergandengan seperti ini Tentu kalian tidak bisa seenaknya lari kemana-mana Nah ini sama dengan Tuhan yang selalu bersama-sama kita Kalau kita menjauh sedikit Tuhan akan menarik kita lagi Ketika kita melihat gambar ini Dan mempraktekannya Kita bisa ingat Kata setia Tapi kita tabas sedikit menjadi setianya Langi Setianya Lagi Setianya Gambar 10 Wah kita sudah sampai di gambar yang terakhir Sekarang Coba semuanya Rentangkan tanganmu seperti gambar ini Gambar ini Berarti Selama Lamanya Selama Lamanya Berarti Hari ini Besok Besoknya lagi Besok-besoknya lagi Pokoknya Terus-terusan Tidak akan berhenti Coba Kita katakan sekali lagi bersama-sama Selama Lamanya Yuk kita peragakan Selama Lamanya Selama Lamanya Yuk kita ulangi dengan alamatnya ya Satu Tawarik 16 Ayat 34 Ayat 34 Ayat 34 Bersyukurlah Kepada Tuhan Sebab Ia Baik Sebab Kasih setianya Selama Lamanya Yuk Sama-sama Satu Tawarik Kalau udah hafal mama papa tolong direkam dan dikirim ke grup Jupiter Wah ada proyek nih untuk mama papa dan anak di rumah Setiap hari ajak anak untuk berterima kasih kepada Yesus Untuk satu hal selama satu bulan Misalnya terima kasih untuk nafas Terima kasih untuk mama, untuk papa, untuk adik dan lain-lain Yuk kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sungguh amat baik selama-lamanya Terima kasih Tuhan engkau setia selama-lamanya Dalam nama Yesus Amin Bye